Nina Agustina Dai Bahtiar, calon Bupati Indramayu, sempat bersih tegang dengan sejumlah warga hingga viral di media sosial. Kejadian yang terekam bermula saat dia sedang melewati desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat 1 November 2024. Nina Agustina mengeluarkan kalimat dirinya anak Dai Bahtiar saat cekcok dengan warga. Perselisihan diduga Nina Agustina merasa dirinya diadang ketika melintas di wilayah setempat. Nina mengatakan kejadian tersebut sebenarnya bukan kali pertama terjadi, tetapi sudah empat kali. Nina adalah Bupati Indramayu periode 2021-2024 yang akan berakhir masa jabatan pada tahun ini. Nina Agustina dilantik sebagai Bupati Indramayu pada 26 Februari 2021. Nina dan Luki dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati setelah keduanya memenangi Pilkada Indramayu pada 2020 dengan perolehan suara sebesar 36,76 persen atau sebanyak 313.768 pemilih. Pasangan yang diusung PDIP, Gerindra dan Nasdem ini mengalahkan tiga calon lainnya. Adapun Nina Agustina merupakan putri sulung dari Dai Bahtiar yang pernah menjadi Kapolri di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dai Bahtiar menjabat sebagai Kapolri pada 2001 hingga 2005. Nina sendiri merupakan kader PDIP. Ia lahir di Purwodadi 17 Agustus 1973 atau saat ini berusia 51 tahun. Ia memiliki suami bernama Erwin Purnama dan telah dikaruniai tiga orang anak. Setelah tamat dari SMA Negeri 1 Kelaten, Nina melanjutkan kuliah S1 di Universitas Negeri Veteran Jakarta pada 1992. Ia juga menyandang gelar S2 dari kampus yang sama. Adapun sebelum menjadi Bupati Indra Mayu, Nina telah mengelola usaha. Ia pernah menjadi Direktur dan Komisari CV Dinda Abadi pada 2009. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.